Hai semuanya, selamat datang kembali di video lain dari MieM Go dan sekarang saya akan membuat video tentang bagaimana menginstall T-Mode Loader manual jadi video ini akan menunjukkan bagaimana menginstall Tharia sehingga menginstall T-Mode Loader semuanya langkah-langkah dan juga plugin yang Anda perlu memiliki supaya ia akan mengurangkan masalah yang Anda dapat ketika menginstall game ini pertama hal yang Anda perlu memiliki T-Mode Loader MieM Go dan kemudian Steam jadi jika Anda tidak memiliki Steam, silahkan download karena untuk mengakses mod atau download mod Anda perlu memiliki Steam dan yang terakhir adalah Winrar atau 7-Zip untuk menginstall file ini sebelum kita menginstall game ini, pastikan PC sudah terhubung ke internet dan pastikan Anda untuk menginstall Windows Security ketika menginstall game ini tapi jangan khawatir, setelah menginstall game ini Anda dapat menginstall Windows Security Get setelah Anda menginstall file, buka folder dan Anda dapat melihat ada 5 file pertama adalah Terraria Installer T-Mode Loader, Visual C++ Redistribut dan Framework Redistribut Framework Redistribut folder Terraria seperti ini jadi pastikan nama tersebut dan tidak berubah ke other karena T-Mode Loader tidak akan menggunakan nama folder lain setelah itu Anda dapat menginstall file T-Mode Loader menggunakan Winrar atau 7-Zip dan pastikan di dalam T-Mode Loader ada file seperti T-Mode Loader aplikasi dan penginstall dan pastikan lagi Anda meletakkan T-Mode Loader di depan Terraria karena jika tidak salah game tidak akan menjalankan setelah kita perlu menginstall Terraria klik Terraria setelah itu terbuka dan Anda akan melihat ada pilihan untuk mengubah sekarang Anda perlu menginstall Terraria game ini di Terraria folder yang kita sudah mencari dan setelah itu meletakkan folder Terraria folder lagi setelah terraria yang kita sudah mencari karena kita tidak perlu lagi dan pastikan akan seperti ini setelah itu klik install dan kita perlu menunggu jika Anda menemukan instalasi lambat atau mungkin terlalu 75% seperti ini itu normal guys Anda hanya perlu menunggu sampai instalasi selesai hanya karena terlihat seperti itu tidak bermakna setelah 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 saya saya sugerikan kalian menginstal beberapa plugin sebelum menjalankan game dan beberapa dari kalian tidak bisa menjalankan Tmod Loader karena kalian tidak memiliki plugin ini jadi saya sugerikan kalian menginstal Visual C++ redistribution 64 atau 86 untuk mengetahui mana yang kalian perlu menginstal, pilih ke PC Info dan bagi saya, saya menggunakan 64-bit, jadi saya perlu mencari redistribusi 64 saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstal lagi dan juga banyak untuk menginstal Framework saya juga sudah menginstal Framework ini, jadi saya tidak perlu menginstal lagi jadi kalian hanya perlu menginstal, dan semuanya sudah selesai jika kalian pernah bermain Terraria sebelumnya, saya sugerikan kalian masuk ke Dokumen dan kemudian masuk ke My Games dan mencari folder Terraria kalian harus menghilangkan folder ini, tapi sebelum itu, kalian harus masuk ke dalam dan mencari folder player and work please backup ini, karena ini memiliki file yang selamat dan saya tidak mahu kalian kehilangan progres dan kalian bisa menginstal ini ke apa saja yang kalian ingin dan setelah itu, menginstal lagi setelah kalian menginstal Terraria setelah itu, kita pergi ke tmodloader folder, dan kemudian mulai tmodloader.bat, dan kita perlu menungkap sampai instalasi selesai, akan menginstalasi jika kalian memiliki masalah, atau ada ada popup, atau bahkan ada ada popup, dan game belum mulai hanya memberikan komentar kepada saya atau jika kalian bisa memberikan masalah lebih spesifik saya tidak pikir saya perlu membantu kalian untuk menginstalasi timotloader ini karena saya pikir kalian sudah memahami bagaimana melakukan itu jadi saya hanya perlu membantu kalian untuk menginstalasi modnya apa yang perlu kalian lakukan adalah hanya pergi ke workshop dan kemudian ke download modnya di sini kalian tidak perlu melakukan apa-apa hanya menginstalasi modnya seperti kalamity, contohnya kemudian pergi ke kalamity mod dan klik download by defenses jadi di sini kalian akan mendapatkan progres 0x0 ini bukan masalah masalah itu normal jadi download masih berada tetapi progresnya tidak muncul di timotloader untuk pertama kali tetapi setelah anda download kedua mod, ketiga mod akan muncul jadi itu normal guys tunggu sampai download dan jika anda tidak hanya masuk ke manage mod dan enable mod ini setelah itu modnya akan automatik install ke timotloader timotloader tetapi ingat tidak setiap mod dapat digunakan jadi tolong baca referensi jangan membuat timotloader jatuh baik akhirnya anda sudah install teraria dan timotloader jadi setelah ini anda hanya perlu bermain dengan teman atau sendiri dan jika anda ada masalah hanya comment ke video saya jangan lupa memberikan masalah yang anda dapat dan juga join ke discord jika masalah dan anda juga bisa memberikan masalah di sana jadi tidak perlu beritahu lagi jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini dan jika anda bisa share video ini dengan teman anda dan mengatakan teman anda subscribe dan like juga jika anda melihat sangat baik saya mengubah nama akun dari cini ke miamgo semoga kalian suka nama ini dan itu tidak lagi sampai jumpa di video selanjutnya bye bye